Nah kemudian ada yang namanya sistem kas kecil Nah tadi kan kita udah bahas tuh ada dana kas kecil Nah untuk dana kas kecil itu harus ada pengaturan atau pencatatannya Nah itu ada dua jenis sistem dana kas kecil ini Yang pertama itu adalah metode impress Yang kedua itu adalah metode fluctuating Nah disini kita akan bahas metode impress aja Nah metode impress itu kita gimana pencatatannya Nah untuk metode impress itu ketika kita membentuk dana kas kecil Dalam artian kita bentuk nih kita siapkan dana kas kecilnya itu Kita tetapkan pada jumlah yang tetap Jadi impress itu jumlahnya tetap Jadi kita tetapin pertama berapa Maka nanti untuk pengisian ulang itu diisi ulang lagi Supaya jumlahnya tetap segitu lagi Misalnya kita tetapkan 300 Maka nanti ketika jumlahnya udah hampir habis Maka kita tambahkan sebesar tambahannya Supaya jumlahnya tetap 300 Nah ini pencatatannya Nah pencatatannya itu yang pertama ketika kita membentuk dana kas kecil Jadi kita sediakan dana kas kecil ini Maka debit kas kecil berarti kan bertambah dana kas kecil kita tuh terbentuk dia Bentuk dana kas kecil Kreditnya apa? Kreditnya nanti kas Jadi kreditnya kas Kas disini itu adalah biasanya itu kas di bank Karena biasanya kita kan nyimpan uang itu di bank kan Jadi kita ambil uang kita yang ada di bank Nah kemudian kita taruh di perusahaan Berarti bertambah kas kita di perusahaan alias kas kecil Kredit nanti kas kita yang ada di bank Sebesar 300 Jadi kita tetapkan disini 300 Nah kemudian nanti Kalau ada pengeluaran-pengeluaran Yang kita keluarkan Kita pakai dana kas kecil ini Maka pas kita mengeluarkan dana kas kecil tersebut Beban-bebannya itu Nggak boleh kita catat dulu Jadi nggak kita catat dulu Jadi bukti-buktinya kita simpan aja dulu Kita simpan bukti-buktinya Nanti pas kita mau ngisi ulang lagi Dana kas kecil kita kan mau habis tuh Mau habis berarti kita nanti isi ulang lagi Nah pas kita isi ulang itu Barulah kita catat beban-beban yang Dari bukti-bukti yang telah kita kumpulkan tadi Jadi pas transaksinya itu nggak ada pencatatan Nah kemudian nanti Kas kita udah hampir habis Kas kita udah hampir habis Kita lihat di laci perusahaan Kita lihat di laci perusahaan Ternyata kita hitung duitnya secara fisik Ternyata uang kas atau uang logam kita itu tinggalnya 127 127 tinggal lagi Kita tetapkan 300 tadi kan Kita tetapkan 300 tinggal 127 Berarti berapa yang harus kita isi ulang? Berarti yang harus kita isi ulang itu adalah 173 Nah berarti kredit kas yang ada di bank itu sebanyak 173 Kita kreditkan kas kita yang ada di bank 173 Nah kemudian habis itu debitnya nanti nggak dana kas kecil Melainkan itu adalah beban-beban yang telah kita keluarkan Pada transaksi-transaksi sebelumnya Jadi kan sebelumnya kita belum nyatat tuh beban-bebannya Belum nyatat beban-bebannya Nah pas isi ulang Dari bukti-bukti yang udah kita kumpulkan tadi Kita catat beban-beban apa aja Di sini ada beban perlengkapan kantor Beban nunggu sekirim Beban hiburan Nah jumlahnya segini Nah yang tercatat tadi bukti-bukti jumlahnya cuma segini Jumlahnya segini Nah kemudian sedangkan yang harus kita isi 173 tadi kan 173 Nah ada selisih Ada selisih Nah maka selisihnya itu kita akui sebagai kas lebih atau kurang Atau selisih dana kas kecil Nah selisih dana kas kecil ini bisa taruhnya di debit Bisa taruhnya di kredit nanti Tergantung supaya balance aja nilainya Debit atau kreditnya Nah Kemudian habis itu Kalau misalnya kita pengen merubah Eh nggak jadi 300 Kebanyakan 250 aja lah Kita tetapkan dana kas kecil kita Maka yang awalnya 300 Maka nanti kita kurangkan berarti 50 kan Supaya jadi 250 Maka kalau kita kurangkan 50 Berarti kita ambil duit Kas di perusahaan Danan kas kecil kita Kita setor ke bank lagi kan Maka debit kas kita di bank Sebesar 50 Kredit danan kas kecil kita Karena kita kurangkan nilainya 50 kan Nah kemudian bisa juga Kalau kita tambah Kalau kita tambah Nggak cukup nih 300 400 aja lah Berarti tambah 100 lagi kan Ini debit dana kas kecil Kreditnya nanti kas Sebesar 100 Jadi tergantung pada nilai Yang akan kita tetapkan Sampai jumpa di video selanjutnya